Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya langsung akan. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK-MK itu? Yang intervensi siapa? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang. Debat Perdana Capres sudah digelar. Debat ini juga bisa jadi menguji kapabilitas pemimpin masa depan. Belakangan beberapa lembaga survei mengungkap elektabilitas ketiga pasangan calon untuk Pilpres 2024 yang berubah signifikan. Hasil survei tentu menjadi sorotan bagi sebagian besar masyarakat. Dari hasil survei terbaru Litbang Kompas, jumlah pemilih yang masih bimbang atau undecided voters juga masih cukup tinggi di angka 28,7 persen. Sebelum hari H debat Perdana, ketiga pasangan calon mengomentari tingginya jumlah calon pemilih yang bimbang tersebut. Paslon nomor urut satu percaya diri dengan gagasannya. Pasangan nomor urut dua masih wait and see alias menunggu hasil usai debat Perdana. Dan paslon nomor urut tiga menyebut tidak terlalu khawatir. Dan saya selalu sampaikan kepada semuanya bahwa dalam perjalanan ini masih panjang. Kami sudah berpengalaman amat lama berada selalu disebut nomor tiga. Tapi kami yakin bahwa makin hari, bahwa pemilih di Indonesia makin mencari informasi, makin memperhatikan, makin membandingkan. Nah gagasan yang kami bawa adalah gagasan perubahan. Yang belum menentukan pilihan memang banyak. Mungkin sebagian besar masih nunggu debat ya. Kita tunggu aja satu bulan ini, dua bulan ini progresnya seperti apa. Agar kita bisa berpacu lebih bagus lagi, karena waktu masih ada dan konsolidasi sekarang sedang dilakukan. Jadi kita tidak berkecil hati, tugas kita temui rakyat, langsung kita berkomunikasi dengan mereka. Berdasarkan data Litbang Kompas terbaru, angka pemilih bimbang mencapai 28,7 persen. Masih tingginya angka pemilih bimbang tentu menjadi perhatian masing-masing tim pemenangan untuk ekstra kerja keras menggait hati si pemilih bimbang. Tim Liputan Kompas TV Debat calon presiden untuk Pilpres 2024 sudah dimulai. Malam tadi debat perdana yang bisa dirasakan cukup menegangkan dan agak panas. Masing-masing ada peluru untuk melemahkan saingan. Nah apakah kemudian peluru-peluru yang dilancarkan tersebut sudah cukup menarik? Hati para pemilih yang bimbang kami bahas bersama dengan Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Prof. Karim Suryadi di paru pertama ini. Selamat pagi Assalamualaikum Prof. Karim Walaupun pagi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gak kurang tidur ya abis nonton debat semalam yang panas dan juga seru ya. Gak lah abis nonton debat semalam. Oke Prof. Karim ini kalau kita lihat ya debat semalam ini tiga kandidat capres ini seru sekali. Ada deliver gagasan, kemudian ada saling senggol, ada saling smash begitu ya. Nah kalau menurut Prof. Karim dari komunikasi politik yang kemudian dilihat semalam dari tiga capres tersebut, siapa sih bintangnya semalam? Bintangnya siapa? Bintangnya siapa? Itu jawaban 50 pemilih pemula ya. Ini sebenarnya. Nah tapi biar fair beginilah, saya tidak akan menghakimi tapi saya akan coba deskripsikan. Nah ini kan berarti Prof. Karim lagi ngajar ya kan? Ya saya lagi kuliah ya karena memenuhi undangan kompas biar ngajar juga jalan. Jatuhnya saya tinggal balik kamera aja ya. Sehingga mungkin saya tidak kelihatan tapi sekarang mereka ada di depan-depan saya. Oke kenapa mahasiswa-mahasiswa, mahasiswi Prof. Karim ini mengatakan bintangnya semalam Mas Anies? Ya saya kurang tahu tapi kalau saya lihat dari tiga style debat ya, ada acclaiming, attacking, sama defense. Anies unggul dalam bidang itu. Pertama dalam bidang attacking ketika dia mengajukan pertanyaan ya tentang MK-MK itu membuat Pak Prabowo agak menghela nafas. Dan kelihatan dia mulai jawaban dengan agak dalam, suaranya agak berat meskipun ujung-ujungnya keluar sandaannya. Kemudian ketika dia juga bertanya kepada Pak Ganjar Pranowo, itu juga sama ya. Dan ketika dia diserang kemudian dia defense-nya sangat bagus ya. Jadi tadi malam menurut saya ada tiga isu yang justru ketiga isunya muncul dari ketiga kandidat di luar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panelis. Saya tidak mengatakan pertanyaan yang dibuat panelis itu standar, tidak begitu. Tetapi faktanya yang membuat suasana panas kemudian fungsi-fungsi debat muncul, ada acclaiming, ada attacking, ada defense itu muncul merespon pertanyaan yang muncul dari kandidat. Yang pertama pertanyaan tentang oposisi ya yang dilontarkan oleh Anies, kemudian ini terjadi tiktok antara Anies dan Prabowo dan Anies bisa mengembalikan itu. Kemudian pertanyaan Ganjar kepada Anies soal IKN, ini juga membuat publik terpahna gitu ya bahwa ini bukan perkara setuju tidak setuju saja, bukan perkara mengambil sikap oposisi, tapi ini menyangkut masalah prioritas. Prioritas penanganan masalah di Jakarta dan prioritas untuk mendahulukan pembangunan istana atau kantor bagi aparatur sipil negara. Sementara di Kalimantan ada kebutuhan infasusur yang mendesak, pun masalah MKMK gitu ya. Baik ketika ditanyakan oleh Pak Ganjar maupun ditanyakan oleh Anies, Prabowo tidak menjelaskan ini secara gamblang. Padahal ini sebenarnya kesempatan bagi Pak Prabowo untuk menjelaskan apa sebenarnya kompromi yang dibangun. Sebab kita tahu, kita tahu meskipun tidak usah dibilang anak kecil, kita tahu politik itu adalah konsensus. Konsensus masam apa, nah barangkali itu yang akan bisa membantu, tapi sayangnya itu kan tidak dituntaskan. Tapi terlepas dari itu semua, ada juga misalnya kontes karakter ya ketika menyampaikan closing, Pak Ganjar menyampaikan closing yang sangat bagus dan saya teringat closing yang disampai. Mengapa Anda menyebutnya closing dari Pak Ganjar ini sangat bagus? Ya karena dia mencoba mengungkapkan karakter ya, positioning dia bahwa dia dan Mahfud datang dari keluarga yang sederhana, yang hanya jabatannya rendah, yang sudah terbiasa mendengar aspirasi dari masyarakat. Nah ini saya teringat closing yang pernah disampaikan oleh Dick Cheney ketika dia katakan, saya datang dari keluarga biasa-biasa saja, saya adalah orang pertama dalam keluarga sayang sarjana, dan saya adalah orang yang terbiasa merasakan apa yang dirasakan oleh publik. Jadi kemistri yang mau dibangun oleh Ganjar dengan pemilih, itu ditonjolkan dalam karakter. Sebab, tadi Sti, debat apapun, itu pelurunya hanya dua. Yang pertama lontaran gagasan, yang pertama soal karakter. Gagasan itu menyangkut apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Ketiganya menggambarkan itu, Pak Prabowo menggambarkan apa yang sudah dilakukan masa lalu, bahkan dia orang yang bersumpah untuk rela mati demi bangsa dan negara. Angis juga menggambarkan bagaimana pengalamannya membangun DKI, Ganjar juga menjelaskan bagaimana membangun Jawa Tengah. Kemudian gambaran tentang rencana di masa depan, tiganya juga menggambarkan, dan juga bagian dari program itu yang ketiga adalah soal cita-cita. Apa yang mereka inginkan tujuan umumnya, itu digambarkan. Pun soal karakter, soal karakter, posisi terhadap nilai, kemampuan kepemimpinan, dan komunikasi serta cita-cita yang ingin dihadirkan itu juga tergambar. Jadi menurut saya, ini cukup komprehensif dan cukup memberikan komparasi ya. Komparasi perbandingan di antara paslon 1, paslon 2, paslon 3. Cuma seberapa besar ini efeknya bagi elektoral, ini bergantung kepada pemilih. Sebab saya yakin ya, pemilih-pemilih yang sudah mengidentifikasi dirinya sebagai pendukung dari Anis, Prabowo, Ganjar, itu sudah taking position. Nah sekarang tinggal berebut, 28 persen ini diperbutkan oleh ketiganya. Dan saya yakin bahwa 28, sekian persen yang disebut sebagai undecided voters adalah kelompok pemilih yang kritis, yang terbuka terhadap informasi baru, yang sikap politiknya bisa dievaluasi, sehingga dia bisa bergeser ke kiri, ke satu, ke dua, ke tiga. Jadi menurut saya ini kontestasi yang sangat menarik, karena undecided voters masih tinggi, dan ketiganya mencoba menawarkan dan bisa menampilkan preferensi perbandingan yang cukup bagus. Jadi debat kali ini menurut saya, ini debat pertama yang dibuka dengan sangat bagus dibandingkan dengan 2019 gitu ya. Karena apa? Karena debat pertama sudah menampilkan komparasi. Sebab jangan lupa, pemilu sesungguhnya adalah komparasi. Sebab ketika saya memilih salah satu yang unggul dengan kriteria apapun, ketika itu saya membandingkan dia lebih unggul dibanding calon yang lain. Oke, karena Prof Karim sudah menyinggung soal bagaimana, seberapa efektifkah kemudian debat ini bisa menggaet undecided voters, swing voters. Nah ini kan kita juga masih, untuk memahami lebih, lebih paham lagi begitu ya, kita yang awam ini sebenarnya apa sih perbedaan undecided voters dan juga swing voters. Karena kan kalau pemilih loyal sudah lah, tidak usah diragukan lagi. Pemilih loyal ya, pemilih loyal sudah tahu taking position-nya di mana. Tapi apakah kemudian pemilih loyal ketika melihat debat semalam ini bisa jadi swing voters begitu? Ya, ya itu saya bilang. Bedanya, jadi begini, keterikatan politik atau political attachment itu dibagi dua ya. Ada identifikasi keparteian, ada yang berbasis sikap politik. Yang berbasis identifikasi keparteian itu, dia akan berprinsip ke surga katut, ke narakaman. Jadi dia nggak mau mudeng lah, mau dikatakan apapun, pokoknya saya ikut siapa gitu ya. Itu agak susah diubah. Itu pemilih loyal. Ya, pemilih loyal. Bukan hanya loyal ya. Kalau loyal sih masih bisa dipertimbangkan kalau digeser sikapnya. Loyalitas yang didasarkan atas sikap politik itu bisa dievaluasi. Masih terbuka terhadap informasi. Tapi loyalitas yang dibangun oleh identifikasi keparteian. Ya, samina wa atona, saya dengar saya taat gitu ya. Bergantung kepada ajakannya. Nah, ini yang dijelaskan oleh elaboration likelihood models. Jadi, model elaborasi itu menempatkan mereka yang berpendirian ke neraka katut, ke surga manut, atau yang mengidentifikasi keparteian. Itu mereka yang menempuh jalur informasi periperial. Mereka gak mau mikir, gak mau denger, gak mau analisis, pokoknya ikutlah. Oke, kalau yang swing voters? Nah, kalau yang swing voters itu kan yang spawn citizen gitu ya. Yang bisa terhembus angin, angin ke kanan, ke kanan, ke kiri, ke kiri tergantung isu. Kalau undecided voters, memang dia belum memutuskan, belum memutuskan, tapi bukan berarti tidak memutuskan. Justru dalam beberapa literatur, undecided voters itu adalah pemilih yang sangat kritikal. Yang membuka diri terhadap terpaan informasi apapun. Swing voters membuka diri, tapi keyakinannya tidak sangat partisansipnya, tidak dibangun oleh identifikasi keparteian. Masih goyang gitu ya. Dan itu sebenarnya yang sering terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena meskipun identifikasi ketokohan ada, identifikasi ketokohan kuat, tapi identifikasi keparteian sebenarnya lemah. Kenapa? Karena ketika partai itu muncul atau partai bubar, gak ada yang pernah meratapi. Beda dengan identifikasi keagamaan gitu ya. Mamadiah, NU, dan lain-lain. Jadi maksud saya, bedanya amat tipis. Swing voters amat labil. Dia amat bergantung kepada informasi yang nyampe kepadanya, ajakan yang menghantar dirinya, atau iming-iming yang menghampirinya. Kalau undecided voter, memang dia belum memutuskan. Karena apa? Karena belum ada sesuatu yang meyakinkan bahwa yang dia akan pilih, yang benar-benar desirable kandidat itu. Kandidat yang diinginkan memang belum tiba. Oleh karena itu, saya bilang, dari kemarin, ini debat yang momentumnya sangat bagus. Ketika undecided voter sangat tinggi gitu ya. Meskipun survei-survei yang lain menurut saya agak tergesa-gesa. Yang menyimpulkan tinggal 5%, 4%. Ini seperti sudah pina, wong. Angka golput aja lebih tinggi dari itu. Saya ketawa kemarin itu ya mendengar survei yang mengatakan undecided voter yang belum memutuskan 4%, 5%. Masya Allah. Faktanya di Litbang Kompas aja undecided voter saja 28,7%. Makanya apa ya, bukan karena saya ngomong di Kompas TV gitu ya. Tetapi saya percaya betul undecided voter itu sekitar 30%. Sebab yang bingung, yang bimbang itu sangat banyak. Kenapa? Karena kalau kita jujur, kandidat ini kan rata-rata air. Gak ada yang menonjol sama sekali kok. Gak ada yang menonjol sama sekali. Dilihat dari momentumnya, gak ada yang pas-pas banget. Seorang kandidat dikatakan momentumnya dapat ketika kemunculannya disambut dan dilulukan. Sehingga sambutan masyarakat itu menutup yang lain. Ini gak kok. Jadi maksud Anda Prof Karim, penampilan semalam ini masih dikatakan cair-cair saja belum menyentuh target deliver gagasan untuk menyentuh hatinya undecided voters? Menurut saya 30% sudah menyentuh. Karena tiga isu itu ya, tiga isu yang disinggung tadi malam gitu ya. Itu tentang oposisi yang bisa memunculkan serangan yang sangat bagus, defense yang sangat bagus. Kemudian isu tentang IKN dan isu yang paling hangat dan berkeadilan. Isu tentang MK-MK itu kan sebenarnya isu yang terus menyala ya sebenarnya disampari gitu ya. Nah itu malam sangat bagus, meskipun ada pertanyaan yang agak offset tadi malam ya. Ada pertanyaan tentang pengangguran. Ya untung aja yang ditanyanya tidak membalik. Karena belum sampai ke situ topik debatnya. Oh iya, isu pengangguran, isu ketenaga kerjaan, isu yang kelima sebenarnya. Tapi dijawab juga, mungkin diletakkan dalam konteks manajemen pemerintahan barangkali ya. Jadi menurut saya debat tadi malam cukup impresif gitu ya. Sebab dalam budaya komunikasi politik di Indonesia, budaya komunikasi di Indonesia, jangan pernah disamakan dengan di Amerika. Budaya komunikasi kita itu high context gitu ya. Orang cenderung mengatakan sesuatu yang tidak dia maksudkan. Openisme itu masih kuat. Tapi tadi malam menurut saya cukup terbuka, cukup low context juga gitu ya. Sebab kandidat berani mengatakan apa yang sesungguhnya ada di hatinya gitu ya. Meskipun misalnya ketika Pak Ganjar bertanya kepada Pak Bowo soal MK-MK itu masih dengan nunsewu. Maaf saya bertanya gitu ya. Izin. Pertanyaan tentang apa? Tentang perlu tidaknya pembentukan pengadilan HAM gitu ya. Dengan kata maaf ya menurut saya itu kesantunan yang berbaur dengan keterbukaan komunikasi di Indonesia. Oke terakhir Prof Karim. Ini kalau kita lihat dan mengevaluasi dari debat perdana malam tadi. Begitu masih ada empat debat lagi yang akan dilaksanakan oleh KPU. Kalau kita melihat ini sebenarnya untuk kalangan kritis begitu undecided voters yang rasional, yang kritis begitu ya. Lebihkah kemudian gagasan itu lebih menarik? Ataukah kemudian kandidat Capres dan juga Cawapres ini harus tetap mengutamakan apa ya? Bisa dikatakan kalimat-kalimat Genzi, milenial seperti yang diucapkan oleh Pak Prabowo, sorry ya. Atau kemudian Mas Anies, ordal. Ada kalimat-kalimat yang seperti itu yang kemudian diselipkan di debat semalam. Anda melihatnya perlukah itu masih dilakukan? Nah yang gitu-gitu ya diksi, kemudian game mix, itu jangan lupa itu hanya bumbu ya. Itu hanya garap. Bagaimanapun anak-anak milenial itu suka sediksi. Tapi ketika mereka ditanya, dipilih yang seperti apa, mereka memilih dengan preferensi yang serius. Jadi kalau saya menyarankan untuk debat kedua, ketiga, keempat, kelima, itu bergantung kepada pertanyaan. As-su'alu nispul ilmu. Pertanyaan itu setengahnya ilmu. Nah untuk menghasilkan jawaban yang mendorong kandidat taking positions, maka pertanyaannya harus bersifat preferensi. Ya tidak A atau B. Jadi jangan pertanyaan terbuka yang hanya terkesan menguji pengetahuan. Yang mengundang kandidat berkata-kata gitu. Tapi harus sampai pada ya atau tidak. Anda pilih yang mana. Gitu ya. Untuk memberikan kesempatan kepada pandidat mematrikan paku pengaruhnya yang konkret gitu ya. Seperti Pak Ganjar bertanya kepada Anies, Anda setuju enggak sih tentang IKN gitu ya. Kan jelas. Anies tidak setuju dengan akasan karena lebih banyak program lain yang lebih harus diprioritaskan. Baik di Jakarta maupun di IKN. Ya ketimbang pertanyaan misalnya ya kita kan harus maklum lah ini politik gitu. Kita sudah dewasa. Jadi ketegasan itu memang harus menjadi garis besar ya? Ya, karena apa sekali lagi inti perdebatan adalah memberikan perbandingan performance kandidat gitu ya. Baik dari si program maupun dasar si karakter. Dan pemilih sebelum membandingkan di bilik suara, mereka diajak untuk membandingkan performance dalam serangkaian debat. Sebab jangan lupa dibandingkan dengan bentuk kampanye manapun, debat itu adalah memegang peran kunci. Karena dalam dua jam mereka tampil serius. Serius kemudian spontan meskipun di belakang ada persiapan. Tapi kan mereka ketika menjawab tidak lihat sontekan gitu ya. Meskipun ada konsultannya, ada ahlinya. Tapi mereka katakan sendiri dan kita melihat. Mana jawaban yang sudah mengendap, sudah terinternalisasi menjadi pikiran dan bahasanya sendiri. Dan mana jawaban yang baru hingga sejam dua jam itu kelihatan kok. Dari tingkat keyakinannya, dari mimiknya, dari gesturnya. Kita melihat kandidat mana yang lebih sering mengusat keringat gitu ya. Lihat jam gitu ya. Tidak nyaman di sana. Itu semua kelihatan tanpa harus saya katakan ya. Demi objektivitas dan fairness. Saya sengaja tidak mengevaluasi tapi saya hanya mendeskripsikan. Saja gambaran debat semalam, satu, dua, dan tiga seperti itu. Oke, kita akan tunggu. Seru sekali semalam tapi masih ada empat lagi, empat kali debat lagi yang akan dilakukan oleh KPU Republik Indonesia. Mudah-mudahan tidak anti-kilmak ya. Oke, dan kita harapkan kemudian setelah debat ini, mahasiswa, mahasiswi Prof Karim ini sudah bisa menentukan pilihan mana yang kemudian menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Terima kasih guru besar. Terima kasih guru besar komunikasi politik Universitas Pendidikan Indonesia, Prof Karim Suryadya. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Distin.